Hai Assalamualaikum, ketemu lagi di channelnya MomLove Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak Untuk yang sudah subscribe dan juga nonton video-video saya Terima kasih banyak Nah kali ini saya mau melanjutkan review saya mengenai Bimba AIWO Jadi saya mau sharing semacam tips atau do and don'ts Hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan jangan dilakukan Selama anak kita belajar di Bimba AIWO So please keep watching this video Don't yang pertama adalah jangan salah pilih waktu masuk Maksudnya itu di Bimba itu kan bisa pilih ya waktu masuknya Bisa 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu Harinya juga bisa pilih bisa misalnya Senin, Rabu, Jumat Atau Selasa, Kami, Sabtu Waktu-waktunya juga itu kan bisa kita pilih Nah waktu-waktunya ini yang kita sesuaikan dengan kebiasaan anak Misalnya anaknya itu susah bangun pagi Jangan pilih waktu yang terlalu pagi jam 8 misalnya Sedangkan anak baru bangun setengah 8 Dan itu harus kita marah-marahin dulu Kita paksa untuk cepat-cepat sarapan, cepat mandi Kalau seperti ini anak-anak itu bisa jadi gak sukat dan gak mood ya Intinya jangan sampai anak merasa kalau kegiatan sekolah itu sesuatu yang gak menyenangkan Gak hanya di Bimba, biasanya di tempat kegiatan belajar lain juga Itu biasanya anak tidak boleh ditunggu oleh orang tuanya Karena ini untuk kebaikan anak sendiri supaya dia lebih mandiri Dan juga melatih dia untuk bersosialisasi dengan guru dan temannya Tapi saran dari saya yaitu jangan terburu-buru meninggalkan anak Karena anak itu kan punya kemampuan adaptasi berbeda-beda Apalagi kalau Bimba ini merupakan pengalaman pertama dia sekolah Pasti dia juga butuh waktu di lingkungan baru untuk menyesuaikan Nah nanti kita lihat perkembangannya Kalau anak sudah mulai merasa nyaman, mulai bisa ditinggalkan Baru kita tidak perlu menunggunya di Bimba Dan yang berikutnya yaitu jangan telat antar jemput Mungkin kedengerannya sepele, tapi berdasarkan pengalaman saya Ini sangat penting apalagi untuk anak yang baru pertama kali sekolah Jadi sebaiknya sebelum giliran waktu belajar anak kita dimulai Kita sudah sampai di Bimba Karena pertama kita jadi gak rugi waktu Karena belajar di Bimba itu kan cuma satu jam Otomatis kalau kita telat, maka anak bisa ketinggalan pelajaran Dan berugi waktu Kedua kalau anak datang telat, kasihan juga anaknya Karena baru datang sudah langsung disuruh belajar Sedangkan kalau datangnya on time Itu kan ada sesi awal dulu Seperti membaca doa, bernyanyi, dan lain-lain Yang bikin mood anak itu bagus dan siap untuk belajar Begitu juga untuk waktu menjemput Jangan sampai telat ya mams Karena kasihan juga kalau anak sudah keluar kelas Tapi di ruang tunggu belum ada orang tuanya Dulu ada teman anak saya yang orang tuanya itu ada keperluan sebentar Jadi anaknya itu tidak ditunggu di Bimba Jadi dia janji, oke mama tinggal sebentar Nanti mama balik lagi Pokoknya begitu kamu keluar kelas, mama udah disini Gitu kata mamanya Tapi begitu jam kelas kelar, sudah selesai Dan menemukan orang tuanya itu gak ada di ruang tunggu Anak itu nangis ada-adanya Dan besoknya itu gak mau lagi belajar Gak mau lagi datang ke Bimba Nah kita gak mau kan seperti itu Biasanya hal seperti ini terjadi di anak yang baru masuk Bimba Di tahap-tahap awal Atau anak yang baru pertama kali sekolah Makanya jangan sampai telat mengantar dan menjemput Itu menurut saya cukup penting Berikutnya, jangan paksa anak untuk mengerjakan PR Malah pernah ada guru Bimba atau motivator Bimba Yang bilang ke saya Sebenarnya di Bimba itu PR itu gak wajib Jadi kalau anak mau mengerjakan silahkan Tapi kalau anak tidak mau ya jangan dipaksa Tapi bener loh, berdasarkan pengalaman saya Itu anak gak perlu dipaksa-paksa untuk mengerjakan PRnya Nanti lama-kelamaan anak itu akan mengerjakan PR Dengan sendirinya tanpa disuruh Mungkin kalau sekedar mengingatkan atau menanyakan Itu gak apa-apa Itu juga kita harus melihat moodnya anak Apakah dia lagi happy atau enggak Nah itu boleh kita tanyakan Kalau seandainya dia tidak mau mengerjakan Ya kita jangan memaksanya Yang namanya anak kecil, masih usia dini Itu kan ada aja ya masalahnya Kadang dia pagi-pagi ngambek Atau nangis-nangis karena suatu hal Nah kalau seandainya seperti ini Dan anak jadi ngamut untuk masuk Bimba Anak itu jangan dipaksa Karena menurut motivator Bimba Kalau ada di rumah saja itu anak sudah gak mood Nanti perasaan itu akan terbawa sampai kelas Nanti di kelas belajarnya juga jadi gak semangat Jadi gak bisa menerima pelajaran dengan maksimal Jadi percuma Makanya lebih baik anak itu jangan dipaksa Untuk masuk hari itu juga Kita bisa bicarakan ke gurunya untuk ganti hari Untuk di rumah jangan menyuruh anak belajar dalam waktu yang lama Karena di Bimba aja dia cuma belajar satu jam Karena memang anak itu belum bisa berpikir atau berkonsentrasi dalam waktu yang lama Lagian anak kita ini kan baru mau mengenal huruf dan angka Bukan seperti anak yang lagi kerja inskripsi ya Jadi jangan terburu-buru supaya anak cepat bisa ini itu Nikmati aja prosesnya sesuai dengan kemampuan anak Down yang terakhir yaitu Jangan bandingkan anak kita dengan anak orang lain Yang namanya ibu-ibu kadang tanpa sengaja membandingkan anaknya Misalnya masuknya bareng kok dia sudah level 2 Sedangkan anak kita masih level 1 Nah kenapa? Karena yang sekolah di Bimba itu kan berbeda-beda Mulai dari perbedaan umur, perbedaan jenis kelamin, perbedaan background Dan lain-lain Jadi kita gak perlu membandingkan anak kita dengan orang lain Yang namanya anak kecil itu nanti akhirnya pasti akan bisa di waktunya masing-masing Nah itu tadi hal-hal yang sebaiknya jangan kita lakukan pada saat anak kita belajar di Bimba A.I.U.E.O Sekarang kita bahas hal sebaliknya yaitu yang sebaiknya kita lakukan Di Bimba itu ada yang namanya coba gratis Jadi kita bisa coba belajar dulu tanpa dikenakan biaya Nah nanti disitu kita bisa lihat apakah kita cocok atau enggak Dan apakah anak kita sudah siap atau belum Kalau kita sudah merasa cocok baru kita putuskan untuk belajar di Bimba Yang namanya orang tua saya yakin kok bisa menentukan mana yang tepat dan terbaik buat anaknya masing-masing Tips berikutnya kita bisa melakukan coba gratis di beberapa cabang Bimba Sebelum memutuskan Bimba mana yang tepat buat anak kita Walaupun sama-sama Bimba Biasanya setiap cabang itu ada perbedaan-perbedaan sedikit yang harus kita pertimbangkan Misalnya apakah itu punya yayasan langsung atau franchise Bisa dari segi lokasi apakah itu strategis jauh dekatnya dengan tempat tinggal kita Bisa juga dari tempat belajarnya apakah itu rumah atau ruko Apakah pinggir jalan atau tidak Nah hal-hal itu juga bisa kita pertimbangkan terlebih dahulu sebelum kita masuk di Bimba yang cabang mana Setelah anak kita sudah mulai masuk belajar di Bimba Hal yang sebaiknya kita tanyakan yaitu perasaannya Bagaimana perasaannya setelah belajar di Bimba Misalnya tadi ngapain aja Atau ada hal-hal menarik kejadian yang mau dia ceritakan Itu bisa kita tanyakan Jadi sebaiknya nanyanya itu jangan cuma pelajaran Tadi belajar apa? Udah bisa apa? Jangan kayak gitu ya mam Kasian anaknya Maksud saya karena anak ini kan baru mulai belajar Anaknya juga masih usia dini Jadi belajar itu kan masih sambil bermain Jadi langkah baiknya pertama-tama kita harus merasakan perasaannya terlebih dahulu Kalau dia senang pasti dia akan mau belajar Maksud saya belajar itu jangan selalu dilakukan dengan cara yang serius Seperti harus lewat buku ini apa atau ini huruf apa Gak mesti kayak gitu karena belajar itu bisa dilakukan dimana aja Contohnya kalau saya itu sambil lalu aja Misalnya kalau kita lagi jalan dan kita lihat angka rumah nomor orang Misalnya atau pelat kendaraan Nah itu kita bisa sambil ngobrol menanyakan ke anak Itu angka berapa ya dek? Atau itu nomor berapa ya kak? Nah dari situ aja itu merupakan belajar tanpa disadari oleh anak itu sendiri Atau contoh lain hal yang biasa saya lakukan itu adalah Belajar melalui hal yang disukai oleh anak Contohnya misalnya anak saya ini suka tayo Nah saya nanya ke anak tayo itu bacaannya gimana ya dek? Hurufnya apa aja ya? Nah biasanya anak itu lebih gampang belajar melalui hal-hal yang mereka sukai Jadi supaya anak gak bingung pada saat kita membantu mengajari di rumah Kita harus menyamakan metode yang diajarkan di bimba dengan yang diajarkan di rumah Misalnya kalau di bimba itu membacanya tidak dieja perseku kata Kalau di zaman kita dulu, zaman saya lah ya Zaman saya dulu itu, kalau membaca itu kan perseku kata Contoh kata buku Nah sedangkan di bimba itu dibaca langsung hurufnya dan langsung dibaca Contohnya untuk kata buku Jadi tidak dipisah-pisah perseku kata seperti metode belajar zaman dulu Kita bisa bertanya ke motivator bimba tentang cara mengajari modul yang sedang dipelajari oleh anak kita Supaya antara belajar di kelas dan di rumah itu sama Sebaiknya kita tetap memperhatikan perkembangan belajar anak Jadi walaupun bimba memang sudah cukup capable Tapi kita jangan menyerahkan begitu saja sepenuhnya tanggung jawab ke bimba Sebagai orang tua kita juga harus memperhatikan perkembangan anak Nah kita bisa sering-sering sharing ke gurunya mengenai perkembangan anak kita Misalnya kalau anak kita pemalu atau hiperaktif atau kidal dan lain sebagainya Jadi walaupun nanti pada akhirnya guru atau motivator di bimba tahu Tapi langkah baiknya kalau kita berdiskusi lebih awal mengenai kepribadian anak kita Jadi kegiatan belajar nanti bisa menjadi lebih efisien dan efektif Menurut saya di bimba itu lebih sebagai tempat untuk belajar Bukan bersosialisasi Karena di bimba itu kan murid dalam satu kelasnya sedikit Dan juga waktu belajarnya singkat Jadi otomatis waktu untuk bersosialisasi juga sangat terbatas Jadi pastikan anak kita punya sarana lain untuk bersosialisasi Misalnya bermain dengan teman, bermain dengan saudara Atau ada kegiatan lain seperti TPA dan lain sebagainya Nah itu tadi beberapa tips yang bisa saya bagi mengenai hal-hal yang sebaiknya kita lakukan Dan jangan kita lakukan pada saat anak kita belajar di bimba AIUEO Semoga bermanfaat I'll see you again on my next video Assalamualaikum